Selamat datang di konten video Pecahkan, sebuah konten video yang dikasih stand-up yang semuanya dikompilasi di pecahkan.com, bisa doa akses gratis. Gue mau ngejawab pertanyaan dari Jai Zalfat. Dia bilang gini, Bang, bikin acara stand-up komedi dari rumah tanpa harus bayar tiket biar duitnya cuma dari AdSense. Sebenernya gue udah gue jawab. Sering. Tapi gak pernah spesifik di satu video, jadi gue jawab di sini. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres, mesti angkat jembal dulu. Tugasnya gilang sekarang, mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan temen saya, atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja, dianggap darah jokes, gimana gue ngelawak gitu loh. Sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Ah, lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Jadi keliatannya yang Zalfat bilang itu, atau inginkan adalah, coba lu bikin video stand-up, direkam, ditaruh di Youtube, gak ada tiketnya jadi gratis, biar dapet duit dari AdSense. A, sebenernya secara prinsip, itu kan yang selalu gue lakukan. Bahkan gue jamin, gue adalah orang yang paling banyak nge-upload video stand-up di Youtube. Gue gratisin, ada di Youtube gue, tidak ada duitnya, maksudnya gue, lu gak mesti bayar, bukan digital download yang memang ada di Youtube, dan gue dapet duitnya dari AdSense, betul. Itu udah pernah dilakuin. Nah, tapi dia keliatannya, pengennya, bikin sendiri. Habis itu, taruh di Youtube. Nah, ada dua masalah utama. Yang pertama adalah, ketika digratisin, materi stand-up-nya jadi gak bisa all out. Kenapa? Karena orang bisa akses. Semua stand-up comedian, yang naruh matri stand-up di Youtube, yang dia taruh adalah yang aman, atau dia pikir aman. Dia pikir aman, kayak gue pikir kucing aman, ternyata enggak. Jadi, ketika ditaruh di Youtube, biasanya adalah karena dipikir aman. Dan, itu sama juga halnya ketika stand-up di TV, atau di live streaming yang gratis. Biasanya yang aman. Nah, yang aman itu tidak digemari sama yang nonton. Itu yang jadi masalah, gitu ya. Jadi, yang nonton itu gak gitu suka. Pengennya yang agak-agak edgy dikit, gitu. Dan, sejujurnya, aman itu masih abu-abu, gitu. Makanya banyak stand-up comedian, seperti yang lu sadari, gak rutin nge-upload video stand-up-nya ke Youtube. Paling berapa sih? Gue. Anak-anak manajemen gue, itu kayak Awe, David, Brata, Rin, Erwin, Bari. Iva mungkin belum ya, karena belum ada produk. Tapi, Stand-up comedian lain itu pada enggan untuk naro, karena yang dia khawatirkan adalah orang tersinggung. Makanya pada males naro konten di Youtube dengan gratis. Nah, gue terus terang, gue sih gak mau ngelakuin itu, karena gak ini, gak enak gitu, menulis matri stand-up yang aman, dan yang aman juga apa ya, gue juga gak ngerti. Jadi, pertama, ada masalah itu. Dan yang kedua, masalahnya adalah, stand-up, kalau kata Radhi itu, stand-up itu punya tiga pilar. Ada materi, ada delivery, sama ada penonton. Nah, kalau gak ada salah satunya, jadi bukan stand-up comedy. Nah, kalau misalkan bikin acara stand-up comedy dari rumah, tanpa harus bayar tiket, berarti kan pre-recorded sendirian kayak gini. Nah, ini tuh bukan stand-up, ini monolog. Bahkan, kalau di acara late night, acara-acara kayak Jimmy Fallon, Dave Letterman, atau sekarang Stephen Colbert, James Corden, dan semua acara-acara mereka, itu kan ada di depannya dibuka dengan sesuatu yang terlihat seperti stand-up. Tapi bukan stand-up, disebutnya monolog. Karena stand-up itu kesenirian yang spesifik. Ada panggung, ada penonton, ada materi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika gue ngerekam seperti ini, gue upload ke YouTube, sebenarnya gak benar-benar bisa dikategorikan sebagai stand-up. Pertanyaannya kemudian, lah terus kalau ada stand-up via Zoom gimana? Kan gak ada penontonnya. Kan ada penontonnya, Cuma di sebelah sana via Zoom, via Zoom, via streaming. Makanya tetap bisa stand-up. Itulah kenapa gue bikin Comica Comedy.Club, virtual comedy club, acara komedi, live streaming. Ada penontonnya via live streaming, dan ada beberapa penonton di studio. Nah, jadi, itu adalah alasannya kenapa gue gak bikin show sendiri untuk gue taruh di YouTube untuk buy RedSense, karena materinya jadi gak enak, karena banyak orang tersinggung. Gak bisa naruh materi-materi beresiko di YouTube. Orang pasti rame. Terus, yang kedua, ketika ngerekam doang kayak begini, jatuhnya bukan stand-up. Dan yang ketiga, gue udah naruh video-video stand-up gue gratis ke YouTube dan dapet itu dari AdSense. Tapi, pre-recorded dari show-show gue yang sebelumnya. Karena itu dilakukan ketika gue stand-up di depan penonton. Jadi, sah stand-upnya. Gitu ya. Jay Zalfat, terima kasih banyak untuk yang lain yang lagi bertanya-tanya stand-up komedi, besar kemungkinan 90% udah terjawab di pecahkan.com. Silahkan cek aja ke sana. Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Terima kasih banyak.